Halo, selamat siap Pemirsa. Selamat 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi mulai dari kuliner, kebudayaan hingga pembangunan, mulai dari pelosok hingga ibu kota. Bersama saya, Anate Halita, inilah Nusantara Terkini. Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan dan juga mengenalkan lahan pertanian kepada anak-anak. Seperti yang dilakukan sekelompok warga di Sleman, Yogyakarta yang menggelar festival layang-layang di tengah-tengah persawahan. Seperti apa keseruan permain layang-layang di tengah sawah? Simak liputannya berikut ini. Pemirsa setelah terhenti beberapa tahun akibat COVID-19, tradisi mangan barema kembali dilaksanakan dengan meriah oleh warga Sumbawandu, Sotegara Barat. Kegiatan itu menjadi upaya desa Tatehde yang ditetapkan sebagai desa budaya dalam melestarikan budaya leluhur. Pemirsa Indonesia memiliki berbagai tradisi menghadapi peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya di Keraton Kanoman, Kota Cirebon. Menggelar tradisi pencucian gong sekati, keraton mencuci empat gong besar, dua set gampelan dan kemong untuk kemudian dimainkan menjelang peringatan maulid. Pemirsa kami akan ajak Anda menyantap daging entok di dapur tradisional yang ada di daerah Wonosopo, Jota. Pemirsa guna meningkatkan daya tarik wisata dan potensi produk buah unggulan di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah kota Singkawang menggelar festival durian Bukit Rayo. Selain mencari durian terlezat asal Singkawang, festival ini juga untuk mencari jenis durian unggul untuk dibodidayakan. Pemirsa makan di restoran atau kafe yang bewah dan kekinian mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika Anda menyantap makanan langsung dari dapur pemilik warung makan? Nah di Wonosopo, Jawa Tengah terdapat sebuah warung makan di mana para penghujungnya dapat menikmati makanan sambil melihat proses memasak dari dalam dapur. Tupatul Yogyakarta menggelar fashion show di tengah pasar. Informasi menarik ini akan kami sajikan. Pemirsa dalam memberiakan Hari Batik Nasional, para pelajar SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta menggelar fashion show Baju Batik hasil rancangan pelajar. Uniknya fashion show itu dilakukan di tengah pasar Bantul Yogyakarta diiringi musik gamelan. Informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Natalia Lita pamit untuk diri. Terima kasih. Sampai jumpa.